Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah Karena berdirinya nasional Dari para kia Kia itu, sejarawan manapun Kayak profesor siapa Di UI, siapa saja profesor-profesor Sejarah terbilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam Sampai jumpa di video selanjutnya Mbak Asim Dewi sebagai sumber NU Muritnya Mbak Halil Jadi, kadang-kadang siapa ini putusnya? Mbak Halil Jadi, pada jidak kiri Mbak Halil Pada jidak kiri, berarti Tua Putih? Jidak kiri Tapi itu penting Artinya itu terungkap setelah tukar Tukaran Kalau saya mengerti Sejarah-sejarah itu Sejauhnya gusdur sering racon-cok Ini akhirnya terungkap sejarah Gusdur ngeregani Mbak Mun Mergo Mbak Asim Nanti ngaji Mbak Sueb Mbak Mun ngeregani gusdur Mbak Mun muridnya Mbak Karim Mbak Karim Muridnya bahas Mbak Sarim Bagus Gusdur Tapi Mbak Asim Nanti ngaji Tapi, kalau terkukar Tapi, berkotukaran Tapi, ya emang harus begitu Itu penting Artinya satu modal intelektual itu penting Karena untuk merunut itu Ya itu sama seperti yang dialami sekarang Orang yang promegawati itu begitu mendewakan Soekarno Seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno Sampai ada paham Soekarnoisme Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno Tapi, umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati Karena, embryo yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda Adalah partai-partai Islam Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908 Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah KIAI-KIAI Islam Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam Terus lama-lama menjadi serikat Islam Terus lama-lama menjadi partai Islam Dimulai dari angkatannya HOS Cokromino Ini Haji Umar Said Ini HOS Cokromino Terus disingkat ini HOS Cokromino Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam Karena dulu pertama pendiri Indonesia Era kepartean Ini itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia Itu ada negara yang bernama Demak Bintoro Ada Demak Ngayibjawa apa? Karto Itu semua negeri apa? Islam Ya paham Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama Tuanya Soekarnoisme Atau partai PN BNI Dan sampai Nros Kan kita-kita ini kan kayak dinina bubuk kan Karena kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno Sehingga nakwani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia Jangan kemudian direduksi Disederhanakan hanya melewati partai Ya itu kan namanya pengkerdi Pengkerdilan Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa Bukan untuk PDIP saja Bukan untuk partai-partai marhaenisme saja Juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja Ya sama tapi kita juga adil Sebagai Kiai juga adil Hoso Kroaminato bikin partai Islam Adal untuk mengusir belada dari bumi Indonesia Yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia Tidak hanya yang Islam saja Ya kita adil sama-sama adil Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan Saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme Tapi ya itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik Di sawangannya ada duwet Pak Hasim Bikin negara nasionalis religius Ini sudah ditren Menggerduwet Sedangkan pasangan nasionalis sampai Apa anak nasionalis terwajib sholat Apa anak nasionalis tidak wajib nasional Sebetulnya itu kan Sebetulnya orang Indonesia terwajib sholat Hanya karena tersama nasionalisme Apa anak SQI ngiai terwajib bayar pajak Itu kan Itu kan pengerdilan Proses pemohongan Pemohongan secara publik Apa itu dibodok Sedurungis bodoh Itu kan Itu kan terepot Namanya sedurungis bodoh Dibodoknya kenapa? Kenapa? Tengok Makanya aku senang Kayak kemarin hari kebangkitan nasional Senang aku diungkap terus di TV Bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1980 Penting Pentingnya bahwa orang-orang yang sok sukarnoisme Biar tidak merduksi Pak Karno Hanya milik mereka sendiri Karena bangsa ini berdiri semenjak 1908 Dimulai diri gerakan Budi Utomo Sampai Hosokro Aminoto Sampai Macem-macem Ya serikat-serikat Islam Tapi ini terungkap Isa usia tukaran Jadi sebetulnya presiden Gustur dari presiden Yasa Karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 1945 Megawati Yasa Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya Ya sama semuanya Pak SBC juga Karena keluarga militer Bagaimana mereka berjuang Perjuangannya mertuanya Tidak bisa ada bapaknya Ada mertuanya 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 Tapi artinya sama Kita secara sejarah itu sama Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah Karena berdirinya nasional Dan lewat para kia Ya itu Tidak ada sejarawan manapun Kayak profesor siapa di UI Siapa saja profesor-profesor sejarah Terbilang bahwa Awal kebangkitan Indonesia itu Dari partai-partai Islam Bahkan versi orang nasionalis Sekalipun itu bilang Karena Islam adalah satu agama Yang paling sensitif terhadap penjajahan Karena Islam melahirkan satu paham jihad Bahwa ketika ada kolonial Belanda Yang Islam terinspirasi harus jihad Sehingga lahir partai-partai itu